Ya, terima kasih Pak Chang untuk memberikan kami kesempatan untuk boleh sharing bagaimana kami telah mengikuti kelas Stronger Marriage. Yang pasti saya punya impian tentang pelayanan seperti apa. Dan pastinya saya juga berharap keluarga mendukung pelayanan saya juga. Ya, idealnya bahwa setiap kita punya keinginan bahwa setiap anggota mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Dan kita dapat saling mendukung pelayanan. Kami adalah hamba Tuhan full time dan saat ini memegang pengembalaan. Jadi mau tidak mau, kami harus membereskan dulu keluarga kami. Ya, sebelum kami membereskan keluarga-keluarga yang kami akan gembalakan. Meskipun saya percaya bahwa perjalanan membereskan keluarga kami pun tidak akan beres-beres sampai masa hidup kami. Namun saya rasa dan kita sepakat bahwa kita harus lebih dahulu dimuridkan sebelum kita memuridkan keluarga. Sebab itu saya rasa saya perlu untuk belajar sama ahlinya, Pak Chang dan Ibu Chang, Ibu Liana. Dan saya dimuridkan, sebab itu impian kami, tujuan pernikahan kami adalah sebagai rekan sekerja Allah untuk memperlengkapi dan memberkati umat Tuhan, Pak Chang. Nah, mungkin kalian mau sharingkan adakah suatu hal yang cukup mempengaruhi ya, dan Prieto Berta dari mengikuti kelas Stronger ini yang masih kemudian kalian coba hidupi sampai hari-hari ini begitu. Silahkan. Apa, awalnya ya, awalnya waktu kami ditawari ikut kelas Stronger Marriage itu, saya secara pribadi saya bilang, emang perlu gitu ya? Emang perlu gitu? Kita kan hamba Tuhan gitu kan? ada perasaan, eh kok gimana ya? Kita hamba Tuhan kok gitu gitu ya? Tapi kami gumbulkan sama-sama dan kami harus realistis begitu, bahwa sebenarnya kami, walaupun kami dua-duanya memang hamba Tuhan, tapi ternyata juga pernikahan kami itu ya nggak baik-baik banget gitu lah ya. Maksudnya tetap juga banyak hal yang kok jadi begini gitu ya? Dan setelah kami ikut Stronger Marriage dan dibimbing oleh Kocang dan juga Ciliana itu, waduh saya tuh, ya ampun ternyata. Maksudnya banyak hal yang kami itu harus rubah paradigma. Salah satu hal misalnya self-reflection itu. Self-reflection itu dan kami betul-betul sangat bertumbuh melalui metode seperti itu, dan itu juga kami tularkan kepada jemaat. Dan sampai saat ini, itu, apa tuh namanya, kami ada program, mungkin Kocang sudah kami ini ya, pernah kami sharingkan, bahwa kami ada program setiap jemaat mengisi self-reflection. Jadi sudah sekitar tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Jadi mereka terus isi self-reflection. Jadi nama, kemudian natsnya dan self-reflectionnya itu apa. Jadi kita bisa baca tuh. Dan yang bisa baca tuh hanya kami berdua, begitu. Terus, triangle of love itu. Nah, itu juga salah satu hal juga yang, apa ya, maksudnya sangat membukakan pikiran kami, bahwa memang sebenarnya kadang-kadang kita pikir anak harusnya di pusat, begitu ya. Setelah punya anak, gitu. Ya ternyata justru harusnya kita nih suami istri, gitu loh. Nah, jadi banyak sekali hal-hal dan itu juga sangat menolong kami. Dan puji Tuhan ya, setelah kami ikut dua kali kelas sama Pocang dan juga Ciliana, dengan pertolongan Tuhan tentunya, kita merasakan banyak perubahan ya. Oh ya, banyak sekali perubahan, banyak sekali. Walaupun memang tidak langsung berubah, begitu. Tapi kita saling mengingatkan, loh ini loh, begini loh, kita ini di kelas-kelas kita, begitu. Jadi bersyukur ya teman-teman juga bisa mengikuti kelas ini. Ini percayalah bahwa ini pasti sangat memberkati teman-teman di sini. Oke, thank you. Thank you. Henry, ada mau nambahin? Dalam kesibukan-kesibukan, ya pasti kami pikir waktu itu, ini kayaknya nggak ideal nih, kita kelas nih. Tetapi ya berusaha dan punya hati yang mau diajar, itu yang mengubahkan kami. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan, memang pasti ada banyak kesibukan. Kita punya pelayanan-pelayanan yang padat, justru pelayanan-pelayanan yang padat itu dapat dibereskan dengan keluarga yang beres dulu. Ya, kita pikir bahwa kita pelayanan-pelayanan nggak beresin pelayanan, nggak akan pernah beres, sampai mati nggak akan beres. Saya pikir makanya saya harus ikut kelas-kelas yang begini, untuk membereskan keluarga kami, lalu kemudian kami bisa kuat, dan kemudian kami berani untuk melayani jemaah Tuhan. Begitu kok. Yang terakhir mungkin mau sharingkan tentang bagaimana kalian dengan suatu pergumulan memulai ya, akan pemulitan Pak Sutri setiap Sabtu, sebulan dua kali, dan waktu itu saya ingat, kalian memakai buku Stronger Marriage saat itu ya. Nah, ini tidak mudah. Bagaimana tuh kira-kira supaya mungkin apa yang di-sharingkan juga, di sini cukup banyak hamba Tuhan, dengan setelah ikut kelas ini, misalnya ada suatu kerinduan, saya dan Liana pun siap sebenarnya mengasistansi. Kita ingat ya dulu pri, waktu baru mulai, kita banyak berkomunikasi ya, lewat by phone, ataupun lagi via Zoom, supaya akhirnya bisa start, hanya dari sisi Henry bisa sharingkan, karena udah jalan terus ya, lama ya sudah ini. Silahkan. Tau Chang itu banyak banget membantu kami, di dalam pembentukan KTB, ada jatuh bangun, dan kemudian kami sempat frustasi. Jadi, kita kan mulai ikut Stronger Marriage kan tanggal 29 Agustus lah selesai, 2020. Lalu kemudian setahun berikutnya, tanggal 30 Agustus, kami memulai 2021, kami memulai KTB kami. Dan berbarengan itu, kami ikut ambil kelas advance tahun 2021. Jadi berbarengan. Nah, kami mulai secara online via Zoom, karena pandemi, dimulai dengan 12 pasangan. Dan kemudian setelah pandemi, kami ingin tatap muka. Langsung berkurang 6 pasangan. Waduh, itu stres, merasa terpukul sekali, merasa kok mereka nggak mau komitmen ya. Padahal orang berkurang semua gitu loh kok. Itu sempat frustasi juga. Lalu kemudian tetap setia. Lalu beberapa kemudian ada yang baru lagi, ada jadi 8 pasang. Lalu kemudian turun lagi, naik lagi. Lalu kemudian sekarang ada 9 atau 10 pasang yang komit. Ya, memang tidak mudah dalam belajar, mengajar mereka. Dan kami lakukan sebenarnya simple banget. Ini dulu awal kami pakai buku Stronger Marriage ya. Lalu kami cuma hanya baca, lalu kami stop di mana kami mau bahas lebih dalam. Misalnya Pak Chang punya sharing-sharing begitu, lalu kami stop. Menurut kamu, ini Pak Chang benar apa nggak ini? Wah, gitu loh. Dan mereka cukup senang juga, karena buku ini kan kalimatnya itu sangat relit sekali dengan mereka. Sangat gampang dicerna. Dan nggak rapet-rapet begitu. Iya, bukunya asik lah di Bacang. Lponnya besar gitu, nggak rapet-rapet. Terus banyak ada yang quote-quote yang di highlight gitu kan. Jadi mereka, oh iya ya, ada pengalaman-pengalaman dari penulis sendiri. Jadi mereka tuh senang banget begitu. Ini kelihatannya aja di tutup-tutup, tapi kertasnya aja mungkin tebal juga ya. Tapi mereka senang juga padat gitu. Tapi kalimatnya tuh sangat relit sama mereka, sangat mudah dicerna, dan gampang diingat begitu. Nah, buku ini udah habis kok. Udah selesai itu. Udah selesai. Jadi kami sekarang pakai Garam dan Terang. Oh, oke. Iya, sekarang kami masuk dalam keluarga yang sehat. Oh, oke. Keluarga yang sehat. Udah minggu, hari Sabtu depan kami masuk dalam topik ini. Jadi nanti untuk yang ketiga kami tunggu lagi buku terbarunya ya. Terbarunya. Supaya. Biasa. Supaya kami bisa tetap pakai ini. Iya, iya. Mungkin teman-teman mungkin nggak tahu, itu buku saya yang pertama Garam Terang. Iya, Garam Terang Bagi Keluarga. Buku pertama 2009 sudah naik cetak lima kali ya. Kemudian memang tidak terbit lagi, saya perbaharui dengan yang ini, yang Growth and Fruitful Marriage yang ini. Jadi berjarak berapa tahun dari 2009 ke 2023 ya. yang merah ini. Jadi ini dipakai juga sekarang, ini entry beta sebagai tugas buat para peserta, gitu. Bahas bab satu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.